Saudara Polda, Papua kemarin kembali memeriksa Aibtu Laborasitorus memiliki rekening dengan nilai transaksi lebih dari 1,5 triliun rupiah dalam waktu 5 tahun. Iya, polisi berjanji akan menelusuri dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi polisi di Polda, Papua. Benarkah ada jenderal dibalik Aibtu Laborasitorus, pemilik rekening dengan transaksi lebih dari 1,5 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir? Polda, Papua kemarin kembali memeriksa laborah. Polisi masih menangani dugaan bisnis BBM dan kayu ilegal yang dilakukan tersangka. Kapolda, Papua Irjen Tito Karnavian berjanji akan menelusuri dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi polisi di Polda, Papua. Ada pihak-pihak lain yang mungkin membiarkan, memberikan fasilitasi atau juga menerima. Nah untuk itu Polda, Papua nanti akan memiliki duga khusus mendalam ini. Dalam menjalankan bisnis BBM, Aibtu Laborasitorus memperoleh kuota BBM bersubsidi 300 ton per bulan dari Pertamina. Namun dalam kenyataan, polisi menemukan cadangan BBM 1000 ton. BBM tersebut seharusnya dijual pada nelayan. Yang berhak memperoleh BBM bersubsidi, namun oleh laborah BBM tersebut dijual ke pihak lain dengan harga lebih tinggi. Dijual dengan dia dapat keuntungan 2000 katakan. Kemudian si pembelinya untung 2000. Dijual ke industri dia kurang dari 1000. Jadi semuanya untung itu. Aibtu Laborasitorus yang sempat terbang ke Jakarta ditangkap. Tim gabungan Mabes Pori dan Polda, Papua usai bertemu komponen. Sebelumnya, laborah juga mendatangi kantor Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air, Pekat Indonesia Bersatu. Di kantor Pekat Terpampang, foto waka Pori Komjen Nanan Soekarna yang juga ketua penasehat umum Pekat. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jayapura, Papua dan Jakarta.